hai oke tutorial kali ini cara mudah servis jam dinding ya oke simak videonya oke ini cara servis jam dinding yang mudah ya ya pertama-tama kita cek baterainya dulu ya apakah masih layak pakai kita lihat pakai multitester pakai skala 2,5 yang penting di atasnya 1,5 DC ya nah itu jarumnya bergerak jarumnya bergerak disitu tandanya masih normal oke coba kita pasang dulu kita buktikan apakah benar-benar mati ya mati ya ini mati tidak bergerak sama sekali oke langkah kedua kita copot bautnya kita copot bautnya semua cara servis jam dinding sangat mudah apalagi kalau jamnya bagus mending kita servis saja kita bisa daripada beli mesin yang baru oke kita copot untuk jarumnya kita copot juga bautnya ini ya yang ada di tengah ini kita putar berlawanan arah jarum jam oke ini mesinnya sudah keluar ya ini ada platnya Rp20.000 ya oke kita copot dari samping dan dari samping sebelahnya juga dan sini ini ada semutnya oh mana tadi ada semutnya mana oh disini ini semutnya yang menggancal tadi ya ini kelihatan atau tidak ini ada semutnya ini ada biang dan tadi semutnya menggancal disini ya dan kita copot langsung kesitu tadi permasalahan hanya ada semutnya satu dan kita tutup kembali apakah benar sudah menyala kita coba pakai baterai ya kita pakai jarumnya ini lontenya ini detik hanya oke sudah bagus cukup mudah ya cara servisnya dan tidak kalah penting nanti cara pasang jarumnya jangan sampai nggak pas ya ini harus pas ini jarumnya ini jarumnya biar enak kita taruh di angka 12 ini ditaruh di angka 12 dan yang satunya juga ditaruh di angka 12 begini dan ini jangan sampai menempel itu harus ada rongganya nggak boleh nempel dan kalau ini terserah yang penting terpasang oke sudah menyala ya sudah berjalan untuk detik hanya dan selanjutnya kita tutup kembali oke pastikan jangan sampai gesek kalau menggesek bisa menyebabkan jamnya lambat ya putarannya lambat sedikit 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 jadi melambat ya untuk jamnya kalau menggesek oke kita pasang kembali untuk baut-bautnya dan tips cara pasang baut jangan terlalu kencang yang penting agak kencang sedikit kalau terlalu kencang bisa patah untuk tempat bautnya oke sudah berhasil ya bos dan sekarang jam 3 sore lebih berapa ini lebih 12 menit ya oke oke cukup begitu mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seolah-mudahan bermanfaat